Intro Halo semuanya, Begegan with me, I'm Stry Jadi untuk drama kali ini datang dari seorang VTuber Salah tuh VTuber Indie nomor 1 di Republik ini Siapa lagi kalau bukan Teteh Mitya Bedford Gue gak tau tuh, cara bacanya betul gak? Mitya Bedford atau Mitya Bedford Ya, gue gak tau cara pengucapan yang bener Jadi disini lagi ada drama-drama lagi? Atau emang suka ngedrama gitu kan? Oke, jadi ini dari postingan Facebooknya Gue belum ngecek Facebooknya gimana Tapi kayaknya udah beneran hilang ya Ada yang bilang gitu udah beneran dia dealt Jadi kita baca dulu postingan-postingannya apa 16 menit yang lalu So I decide to stop using Facebook Jadi aku memutuskan untuk berhenti menggunakan Facebook Terima kasih yang udah dukung aku melalui Facebook ya Bakal aku delete akun ini permanent, thank you Lalu alasannya gak ada Emang gak terbagi aja waktunya buat spend time di Facebook Jadi ya ilangin aja akunnya daripada terlantar Setelah ini aku juga mau buat pengumuman graduate ya Makasih banyak, ditunggu di Twitter At Mitya VTuber Hari ini harusnya ada pengumuman Tapi karena masih tahun depan aku kasih dulu Aku kasih dulu TLDR 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 apaan? TLDR-nya ya kan? Disini Mitya ngumumin bakal stop streaming dan berkonten mulai Maret Ingat mulai Maret 2023 Masih terlalu cepat Tapi aku harap kita bisa membuat memori yang menyenangkan Bersama di tahun ini Anniversary tahun ini bakal menjadi endif terakhir juga So let's enjoy our last moment Thank you regards Jadi Dari postingan ini kan Sebenernya gue gak ingin bahas tentang postingannya Gue ingin membahas apa yang terjadi kebelakang ini Bersama VTuber Mitya Gue salah satu orang ikuti perkembangan drama Kemarin drama Komifuro gue gak bahas Kenapa? Karena gue gak dateng Jadi kalau misalnya gue dateng Pasti gue bahas drama Komifuro Nah tapi kalau misalnya kehidupan VTuber Nah ini disini dia ya kan Orang julid nih gue Tapi gue gak akan kayak ngejulitin gue usipin Cuman sebagian yang gue liat Di beberapa waktu kebelakangan ini Emang banyak banget VTuber-VTuber itu Yang di Apa ya? Di rawasting Di sarkas gitu Apalagi kalau VTubernya itu penontonnya banyak ya Udah penontonnya banyak ya kan Penyefong lah Gak enak pake kata penyefong ya kan Simper aja gitu kan Soalnya kalau pake kata penyefong Pasti lu ribet ya Kita pake kata pendukung ya kan Orang yang nge-fans bahasanya Orang yang nge-fans Dengan VTuber besar ini Kadang-kadang asik untuk dipetik ya Dipetik amarahnya ya kan Nyari keributan gitu Contohnya kayak Kobo dengan fandomnya yang Kayak gini ya kan Mitia dengan fandomnya Nah kalau kita lihat Dari Mitia sendiri Ini juga dari temen-temen gue Itu mengatakan Ini VTuber terlalu banyak drama ya kan Terlalu banyak drama Katanya ya kan Dramanya mulai VTuber jualan inilah Fetish lah Habis itu sok-sokan Real Apa namanya Ngeliatin apa sih istilahnya gitu Kayak ngeliatin tangan Ngeliatin ukuran tetek Dan segala macem Akhirnya Katanya udah gak punya konten Ya kan Jualan fetish pun jadi Itu kan bahasa-bahasa yang gak suka gitu kan Lalu juga sebelumnya Gue cuma sempat bahas Kalau dia kecurian itu Gue Menyayangkan sekali ya Sampai kecurian itu kan Semoga Gak kenapa-napa Dengan Teteh Mitia gitu Jadi gue sebagai orang yang cuma bisa melihat Dari satu sisi Ini yang Satu sisi ini yang menurut gue Terlalu danghal Untuk kesimpulkan Ya kan Kalau misalnya kehabisan konten Kayaknya enggak deh Gue sedikit-sedikit emang ngeliat ya VTuber-VTuber Khususnya kayak Mitia Bedford Kayaknya dia masih Banyak konten yang bisa di-explore lagi gitu kan Cuma ya Agak beda aja Kalau misalnya Kalau kontennya ini Antusiasmenya sama yang ini Antusiasmenya beda Antusiasmen Apaan? Antusiasmen Gak ngerti gue Kesalah ngomong Tapi jujur Gue adalah salah satu orang Yang menyukai VTuber yang dia itu Punya banyak sekali Hal yang ingin Dibagikan kepada penitmuknya Ini dia salah satu VTuber Yang dia itu sukses Dan juga menjadi salah satu VTuber Indie Paling populer Di Republik ini Dengan bermodalkan Konsep yang baru Gue enggak tahu lagi ya Gue kan banyak-banyakan nonton Snowdrop ya VTuber-VTuber Snowdrop Yang emang Penjualan Pertis Yaudah ya lah ya Semoga aja Tetap semangat Buat Teteh Mitia Ya kan Dan lagi Tentang drama-drama Yang menyerang Teteh Itu Lupakan aja Ya kan Gue Gue enggak tahu alasan Kenapa Teteh tahun depan Itu akan graduate Dan diumuminya sekarang Berarti kita berapa bulan lagi ya Setengah tahun lagi Berarti setengah tahun lagi Kalau memang beneran graduate Gue harap ini bukan nyari Antusiasis Apa sih Bukan nyari Ke Mitia Backford Ke Kobo terus Lu sawernya Ya Gue juga bakal kecewa Kalau cuma nyari perhatian doang Dan apapun yang terjadi Setelah dunia Setelah Sebagai seorang VTuber Gue harap Selalu Sukses Doa gue baik-baik ya guys Lu juga doain gue yang baik-baik dong Doain gue yang baik-baik Cekat dulu Suriak Gitu contohnya Yoi Thanks for watching Gue Zerway And see you next time